Hotman Paris Show Hotman Paris Show Hotman Paris Show Hotman Paris Show Pemirsa kita masih kembali lagi di Hotman Paris Show Masih bersama dengan gubernur kita Ngomong-ngomong sebagai gubernur How do you enjoy your life? Gimana caranya? Gimana? Betul-betul Di samping sebagai gubernur tiap hari Kalau saya kan langsung dansa di Bali Kalau abang ini paling suka begitu ada waktu kosong pak Mungkin bapak juga pernah melihat di sosial media pak Abang tuh langsung terbang ke Bali ke Omnia Joget Kalau bapak kan gak mungkin Bapak tuh enjoy life-nya apa pak? Terasa tersisa gak jadi pejabat gitu loh Saya paling lihat ini videonya Bang Hotman Ini makanannya begini kualitasnya Kita lihat Ini pergi ke Bali di airport dan cerita gitu Nah kalau saya ini bang di Apalagi sekarang lagi single nih bang Kenapa single? Kan wakilnya belum ada bang Oh kaget Bapak kaget Bapak Langsung semangat Sorry ya pak Langsung semangat Bukan Berarti yang ada di pikirannya Bang Hotman itu single to single itu Oh memang dia pikirannya cewek terus pak Emang gitu pak Jadi Padahal saya maksudnya single itu Pecabatan Iya Jadi tuh Satu kata tergantung persepsi bang Betul Oh begitu ya Jadi sepertinya bapak ini bukan pengikut buaya darat ya Pak balik lagi tadi pertanyaannya Jadi how to enjoy your life Artinya Sabtu Minggu itu ngapain Dinikmatin Pak gini Sabtu Minggu itu Ini uniknya nih Dulu saya pernah bekerja di Kementerian Itu di Kementerian Pendidikan Bang Kementerian Pendidikan itu Satu sektor Tapi seluruh negeri Sektornya pendidikan Tapi dari Aceh Sampai Papua Jadi sering pergi Kalau sekarang tugas di Jakarta itu Satu wilayah Tapi semua sektor bang Dari soal ibu yang hamil Sampai soal pemakaman Itu urusan kita Dari mulai soal gorong-gorong Sampai gedung pencakar langit Itu urusan kita Jadi Nah Sekarang Hari Senin Sampai Jumat Biasanya orang menyebut itu hari kerja Kalau di Di pemerintahan seperti saya Di wilayah begini Hari Sabtu dan Minggu Itulah kegiatan warga Karena warga kan kerjanya Turun Turun gitu Bukan hanya turun Mereka bikin acara Banyak bikin acara Bagian kegiatan Dan itu semuanya Acara Kampung di sini Kampung di sana Kegiatan bersih-bersih Semuanya itu Pasti hari Sabtu dan Minggu Jadi saya justru Kalau Sabtu dan Minggu itu Kegiatannya Biasanya lebih padat Lebih sibuk Bapak Padat Jadi saya sering bilang Senin selasa Rpukamis Jumat Itu Jumat pertama Terus Jumat kedua Jumat ketiga Terus Senin lagi Saya tertantang terus Pertanyaan dari aspek Buaya darat Bapak ini orang nomor satu Gubernur Dan ternyata saya Malam ini Ganteng juga gitu loh Ya jauh lah Kalau malah abang Pertanyaan saya Gimana tips Mengatasi Godaan-godaan Wanita cantik Kan pasti Yang deketin pasti Ada Benar Dari mulai staff Sampai ke daerah Gimana caranya Atau memang kuat bertahan enggak Alhamdulillah Jadi gini bang Kalau caranya nih bang Gimana ya caranya Selalu ada orang yang bersama kita Ada yang bareng-bareng bang Jadi gak sendirian Begitu ya Jadi kalau pergi pak Selalu ada yang menemani ya pak Ya dong Wah kebalikan banget Kalau ini makam mana-mana Pengennya sendiri aja pak Itu Tanda-tanda itu Tanda-tanda Ada yang nemenin bang Ada yang nemenin Jadi Bukan hanya kita Tidak berbuat apa-apa Tapi menghindari fitnah-fitnah Kan bang Potensinya kan selalu ada Di situ Karena pasti banyak kan Dari mulai pengusaha muda Wanita cantik Pasti akan berusaha Akan pura-pura Manis Senyum Ya benar enggak pak Atau mungkin ada Godaan terbesar Apa yang pernah dialami pak Apa ya Dari aspek Wanita cantik Godaan apa yang Paling besar dialami Kalau itu rasanya Belum ada pak Iya benar Cewek mungkin mau godain Tergantung cowoknya juga kali Kalau cowoknya cool Juga cewek mikir-mikir Kalau lo kan kemana aja Asik ya kan Bapak Mau tanya pak Ijin Kalau kita pak Warga Jakarta Ini kan macet pak Saya dari timur aja Ini ke daerah Misalnya barat Atau ke daerah pusat gitu pak Itu kadang-kadang Satu jam sendiri pak Biasanya kita main handphone Di mobil Kalau bapak Bapak kena macet gak sih pak Enggak ya pak Keman-eman di kawan Macet Nanya dulu nih Bapak kalau lagi macet Bapak di mobil ngapain sih pak Memang gini Kalau di mobil itu Kesempatan saya ngecek SMS Cek WA Itu justru disitu Karena kalau Ini seperti sekarang Masuk acara Kan gak mungkin ngecek Kita masuk acara Enggak mungkin Telepon juga susah Jadi pekerjaan komunikasi Itu biasanya Telepon WA Dan lain-lain Itu pas di mobil Jadi pas di mobil lah saya Tapi instagraman gak pak Gak pernah liat-liat instagram siapa Gitu gak pernah pak Kan buat enter time kan pak Oh bener-bener Kadang-kadang liat juga Jadi saya liat Kalau udah itu selesai Liat instagram Liat sosial media Buat santainya ya pak Liat berita Jadi ya seperti normalnya Yang lain-lain lah Abis berita gitu segala macem Cek lampe turah Pernah gak sih pak Ya kan Yang update-update Namanya orang nomor 1 DKI Harus tau juga dong pak Saya kalau Kalau ngikutin semua Detil Enggak Gak sempet Cuman kalau ada yang unik-unik Saya dikabarin Jadi bapak di mobil pun juga Sebenernya Ada temen yang ngirim Ada tim kita yang ngirimin Pak ini ada menarik nih Jadi baca Supaya Kalau enggak kita terisolasi kan Betul Kerjaan Program terakhir ini Yang paling muta Terakhir apa Yang mimpi bapak Yang mau buru-buru Harus segera diwujudkan Untuk DKI Selain transportasi ya Ya Transportasi sudah Sudah on the way Kita Integrasikan Semuanya Insya Allah Dan Yang berikutnya Sebentar lagi Kita akan Luncurkan Sebenernya sudah Luncurkan Dalam program Adalah Pembangunan Trotoar-trotoar Di seluruh Jakarta Oke Jadi kita ingin Membuat trotoar-trotoar yang lebar Jadi saat Mal PP harus lebih banyak Karena dia bakal banyak pedagang Pak Harus jaga Betul Tapi juga Ini artinya Sebuah tempat Berjalan kaki Itu bisa Multi purpose Bang Otman Lihat Di Sydney Di kota-kota Maju Itu tempat Berjalan kaki Juga tempat Show musik Ya Tempat Pelukis Ya Tempat Jadi Ada yang berjualan Ada yang berkesenian Ada yang berkebudayaan Ada yang berjalan kaki Nah itu yang kita bangun Jadi sekarang ini Kita sedang membangun 31 jalur Bang Yang nanti akan menjadi Trotoar Kenapa? Urutannya Bang Di kota ini Sebenarnya Saya sering bertanya Sama tim Alat transportasi apa Yang setiap orang punya? Dan hampir semua Jawabnya motor Motor Saya bilang bukan Kaki Kaki itu Alat transportasi Yang kita semua punya Tapi kita Seminim mungkin Pakai kaki Dari rumah Langsung masuk mobil Begitu mobil Langsung sampai Di lobby kantor Minim kaki Padahal kota ini Akan hidup Dan warganya Akan lebih sehat Kalau lebih banyak Berjalan kaki Karena itu kita Membuat jalan Untuk kaki Namanya trotoar Tapi kalau kita Pikiran kita Hanya menganggap Yang namanya Transportasi Pakai roda Maka kita Hanya membuat Jalan untuk Roda Nah kita Siapkan jalan itu Insya Allah Kalau jalan Kalau jadi Maka Jakarta Akan lebih banyak Tempat berjalan kaki Masyarakatnya Akan lebih Interaktif Senang jalan kaki Lebih sehat Lebih bertemu Satu sama lain Dan kalau sudah Ditotor Pangkatnya Tak menentukan Jalurnya Menurut Bapak Artis paling cantik Siapa di Indonesia Sebenarnya kalau ditanya Siapa paling cantik Saya jawab istri saya Ferry Tapi selain istri Korek bang bang Korek terus bang Korek terus Korek terus Udah Udah diskagmat Marah bisa gue jawab Kalau istri itu Jangan didebat lagi Begitu dibilang istri Yaudah Jangan tanya lagi Kayak saya kan Hanya satu istri Ya tapi pacar Kalau terpaksa Oke Sebiasanya kita menutup Dengan quote By the way Terima kasih Pak Anies Sama-sama Thank you very much For coming For this show Ini such a honor Satu kebanggan Yang luar biasa Kita bisa Having you Pak Disini Dan bisa belajar Banyak dari Pak Anies juga Anyway biasanya terakhir Menutup Hotman Parisho Quote dari abang Maaf banget bang Quote abang Udah banyak yang basi Sekarang kita Karena abang suka ngopi Sekarang kita pengen minta Apa sih pak What's your prinsip in life Kata mutiara terakhir Dari bapak Atau pegangan hidupnya Bapak Anies Yang mau diikutin oleh Para penonton Jadi saya itu punya prinsipnya begini Dipuji Tidak terbang Dicaci Tidak tumbang Dipuji Tidak terbang Dicaci Tidak tumbang Jangan terbang Jangan terbang Kalau banyak yang Muji-muji abang sekarang Tapi juga kalau dicaci Jangan tumbang Abang kan berat Tidak mungkin tumbang lah Terima kasih pak Anies Thank you very much Itulah akhir dari Hotman Parisho Malam hari ini Begitu menyenangkan Begitu seterasa spesial Bersama dengan pemimpin kita Tentunya dari DKI Jakarta Bapak Anies Kita doakan Kita doakan Mudah-mudahan kepimpinan Bapak ini Bisa memberikan keberkahan Untuk semua warga DKI Jakarta Amin Kita ketemu lagi Hanya di Hotman Parisho Selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.